Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak Perkenalkan nama saya Kesti Ayudya Asera, guru penggerak angkatan 10 Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pemikiran filosofi Kihajar Dewantara Tujuan pembelajaran menurut Kihajar Dewantara Menurut Kihajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Dasar-dasar pemikiran Kihajar Dewantara ada 5 Yang pertama menuntun Yang kedua trilogi Yang ketiga kotret zaman dan kotret alam Yang keempat budi pekerti Yang kelima berpihak pada murid Menuntun menurut Kihajar Dewantara Proses menuntun merupakan proses pendampingan dan mengarahkan anak ketujuan yang ingin dicapai Sedangkan menuntun menurut pemikiran Kihajar Dewantara Dalam relevansi pembelajaran di kelas dan di sekolah adalah kolaborasi dengan siswa Memberikan ruang berpikir kritis Siswa melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif Kemudian trilogi pendidikan Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Kodret alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada Kemudian kodret zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman Kemudian budi pekerti Budi pekerti yang disebut juga dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik Pendidikan yang berpihak pada murid Yang pertama Berikan kemerdekaan belajar pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi Berpikir kreatif dan inovatif Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Berikut ini adalah dokumentasi pembelajaran saya di dalam kelas Ada pun tantangannya Yang pertama Rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti program di sekolah Yang kedua Kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran kehajar Dewantara Yang ketiga Pendidikan yang berpihak pada murid Nah ada pun solusinya Yang pertama Menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif Agar murid lebih bisa aktif di kelas Dua mengikuti berbagai pelatihan seminar Workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pembelajaran berpusat pada murid Yang ketiga Yang ketiga guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid Nah demikianlah itu tadi adalah pemaparan saya tentang pemikiran filosofi kihajar Dewantara Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak